Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Kak Yano Bintang Kali ini Kak Yano Bintang kejutan Kedatangan anaknya sendiri Untuk berbincang-bincang Tentang Dunia kreativitas anak muda Dunia pekerjaan anak muda Dia bernama Mahardika Pandu Adiaksa Apal Karena anaknya sendiri Mahardika Pandu Adiaksa Sudah menangani bisnis Gak tau berapa itu ya Nanti kita saksikan Yang penting heboh lah hari ini Gak enak ketemu anak sendiri Tapi gak apa-apa kan Demi penggemar Kak Yano Bintang Oke Selamat datang Mas Dika Terima kasih Pak Yano Sehat ya Sehat Alhamdulillah Apa kegiatannya sekarang ini? Sekarang lagi sibuk ngurusin itu sih Habis renof barber Sama online shop ini lagi gencar-gencarnya Sama mungkin dekor ya Soalnya habis dari puasa kemarin itu Ya tau sendirilah kalau puasa itu Event lagi dikit kan Akhirnya langsung gencar-gencarnya habis puasa Hebat ya jadi tiga Alhamdulillah tiga bisnis Babershop Bisnis online Sama dekorasi Oke untuk babershop itu Kelas menengah atas atau biasa? Kalau saya sih mungkin bisa dibilang kelas menengah ke bawah sih Karena dari tempat lokasinya sama servisnya gitu Nah yang online gimana? Online ini kok menjanjikan itu apanya yang menjanjikan? Di dunia era digital ini ya Online itu udah kayak apa ya Melebih konvensional menurut saya Opini saya loh ya Karena jangkauan dari pembeli customer itu seluruh Indonesia Bahkan bisa luar negeri Omsetnya berapa tiap hari? Berapa paket kirim? Tiap hari rata-rata kirimnya itu sampai Ya 25 alamat Kadang ya 10 Tapi kemarin itu sampai 70, 50 Kadang ya 100 Itu kalau satu paket 5 saja sudah berapa item itu? Berapa parang itu? Itu kadang kira-kira ya 5 item, 10 item gitu Bisnis online menjanjikan? Ya menjanjikan Mengapa menjanjikan? Yang pertama itu karena modal minim ya Karena kita gak perlu sewa pegawai Sewa tempat Sama gak ada biaya-biaya lain ya Mungkin biaya Biaya yang ditanggung itu cuma biaya packing Sama itu sih Apa itu? Ongkir Ongkir dari kulaan itu Ongkir dari beli Belinya itu Baik untuk yang ketiga Dekorasi ini Dekorasi apa ini? Nah dekorasi ini Saya membaginya ada 4 Yang pertama itu backdrop Terus kedua itu meja Meja itu seperti table setting Kayak perayaan gitu Terus yang ketiga ini Pokwet Yang keempat itu kayak paperboard Paperboard itu kayak Semacam selamat Apa? Selamat ulang tahun Atau selamat itu Tapi enjoy gak di dunia kerja 3 Nangani 3 ini? Ya kalau dibilang enjoy ya enjoy aja sih Karena tidak terlalu menyita waktu Seperti itu Tiga masih belum menyita waktu Berarti akan menambah 4 ini? Tidak menyita waktu itu Karena barber itu udah Bisa jalan sendiri Ada pegawainya Kalau dekor itu Udah ada asisten Kalau online ini masih dikerjakan sendiri Masih dikerjakan sendiri Rencana yang keempat Bisnis siapa? Yang keempat rencana Ingin itu sih Mengembangkan barbershop sih Jadi Menambah cabang Sama dekorasi Ingin ke wedding Seperti itu Gak lelah itu mas Kok bapaknya malah repot Ya lelah sih Lelah Semoga lelahnya jadi lelah Sekarang masuk ke dunia kreativitas Mengapa anak-anak muda Sekarang lebih senang Bisnis yang Online Barbershop Atau apa itu bisnis Dan dia tidak mau kerja di kantoran Mengapa anak muda senang Dunia kreativitas seperti itu? Kalau opini saya sih Karena online itu Itu ya praktis Jadi tanpa Modal banyak Tanpa Ini dan itu Bisa jadi Dan lagi ada tekanan sendiri Dari Pandemi Menurut saya Jadi Adanya pandemi ini Banyak yang dikeluarkan dari kerjaan Akhirnya mereka memilih untuk Usaha Dan anak-anak muda Suka sekali dengan usaha Seperti itu Banyak Banyak peminatnya sekarang Usaha-usaha baru Kayak dekor itu Pemain baru Wah banyak sekali Tapi kan inovasi kita Bagaimana untuk tidak Terseleksi alam Istilahnya seperti itu Tentang inovasi Apa yang menjadi kata kunci inovasi Kok inovasi yang menjadi Kata yang harus dilakukan Karena kalau tidak berinovasi itu Kita akan ketinggalan sih Dalam arti Kita misalnya Jualan pisang goreng Kita pisang goreng Udah paling enak Tapi Tiba-tiba di sebelah itu Ada pisang goreng yang Rasanya lebih Enak Dan dikasih topping Lebih lagi Dia semakin laris kan Kita semakin tertinggal Nah Kita harus berinovasi sih Untuk melebih itu Jadi kalau Apa ya Kalau stuck disini itu Bakal ketinggalan Bakal ketinggalan ya Jadi anak muda Tidak boleh ketinggalan Iya bener Harus selalu Inovasi dan up to date Up to date Wajib Luar biasa Siap untuk Memberi Materi ke Anak muda-muda lain Kalau sekarang sih Ya menurut saya Belum sih Karena masih Tahap belajar saya ini Jadi ya Belum ahli-ahli banget Jadi ya Ya terus belajar Intinya Tentang kreatif Itu kan Tiga bisnis itu Dasarnya adalah kreatif Apa pandangannya Tentang kreatif Kreatif itu Agak Itu ya Agak Menyerempet dikit Ke inovasi mungkin ya Kreatif itu Karena Kreatif itu Bisa dibilang Inovasi yang Lain dari yang lain Menurut saya Opini saya Jadi memang itu Perlu untuk Membedakan kita Dari pesaing-pesaing Bisnis lainnya Seperti itu Kalau menurut Kak Yatno sendiri itu Gimana kreatif Kreatif itu Itu adalah Sebuah perjalanan Yang wajib Karena Semakin tahunan Semakin tambah Maka dunia ini Ya semakin tahun Harus semakin kreatif Jadi ketika di abad 18 Kita belum ada Kereta api Abad 19 Mulai muncul Kereta api Sekarang kereta api cepat Dan sebagainya Itu adalah Dunia kreatif Kreatif Kemudian inovasi Itu pasti akan Selalu ada Dengan perkembangan manusia Sebab Kalau tidak ada inovasi Manusia akan mati Jadi nanti Ya pasti banyak akan inovasi Nah Ketika inovasi Pasti ada yang mati Inovasi itu Pasti akan membunuh Yang tidak terinovasi Jadi akan Contohnya Kereta kuda Itu sekarang Sudah terdisrupsi Tercerabut Hilang Ganti Dan itu Dunia akan begitu Nah apakah Anda Mas Dika ini Betul-betul Memperhatikan inovasi Nah Kalau saya sih Ya harus Dipaksa Dan memang harus Wajib Untuk inovasi sih Kalau enggak itu Waduh Kalau dekor itu Per bulan itu Bisa ganti tema Per bulan ganti tema Iya Jadi Apa ya Yang trend sekarang itu Besoknya Bulan depan itu Ganti lagi Jadi Diwajibkan untuk inovasi Inovasi terus Nah pertanyaan saya itu Begini Inovasi itu Mengikuti zaman Atau zaman Itu dari inovasi Seperti itu Inovasi Mengikuti zaman Yang dimaksud Inovasi itu Akan mengikuti Selera manusia Yang hidup di bumi ini Tetapi Zaman juga Akan mengikuti Inovasi Dan dua-duanya itu Saling mengikuti Tetapi yang Meloncat jauh Itu inovasi Diikuti oleh zaman Jadi zaman Akan berubah Karena inovasi Tapi zaman sekarang kan Itu ya Lagi gencar-gencarnya 4.0 ya Tentang dunia digital Mungkin inovasi ke depan itu Apakah semua Serba digital Atau gimana? Semuanya akan Serba digital Karena digital ini kan Dunia komunikasi Mengapa harus digital Karena tempatnya manusia Beda-beda Dan jauh-jauh Ada di Asia Ada di Amerika Ada di Australia Nah itu akan Dipersatukan dengan Dunia digital Maka Yang bisa masuk dunia digital Garap itu dunia digital Yang tidak masuk Diupayakan Di mix Di mix Dicampur Keduanya Nah Kalau yang katanya Kak Yatno tadi Yang apa itu Bisa menyebar itu Memang benar sih Terjadi di dunia online Online shop Karena Tuku-tuku online shop Yang dari pelosok pun Itu bisa laris Bisa laris Tanpa harus Membeli atau Menyewa tempat Di tengah kota Ya Jadi lebih menyebar Lebih menyebar Positifnya itu sih Kalau online shop Kok malas Jadi saya yang Kamunya Ya kan sharing Sharing ya Saya juga butuh Nasihat dan Belajar istilahnya Maka Dunia Swasta Dunia Anak-anak muda Itu kalau bisa Berada di dunia Kreatif dan Inovasi Benar-benar Sebab kalau tidak Inovasi Siapa lagi Kan anak muda itu Memang cirinya adalah Inovasi Jadi nanti Dekor juga Perlu di inovasi Apakah inovasi Sistem Apakah inovasi Jangkauan Apakah inovasi Materi Isi Nah Yang di inovasi Sistemnya di inovasi Artinya dengan Satu dekor Bisa menyebar Ke sekian tempat Jangkauan Apakah bisa di inovasi Dekornya itu Bisa dikendalikan Dari Surabaya Tapi Jakarta Medan Sayapura Kayak ngeling Itu inovasi Jangkauan Bisa jadi nanti Apa namanya Nama dekornya Oh iya Belum saya kenalkan ya Namanya Radela Decoration Nanti Follow di IG ya Sama Barbernya Nanti Namanya itu Barber Scout Barber Scout Angger Memberi nama Akhirnya Ternyata ada Nama Barber Wood Sebelumnya Jadi pengen beda Pengen beda Akhirnya Saya yang terpikir Saat itu Itu ya Scout Akhirnya Oh iya Scout Scout kan Artinya tidak melulu Pramuka kan Bisa pengintaian Atau apa Istilahnya Outdoor Istilahnya Jadi nanti Radela Decoration Dia bisa Mendekor Mendekor di Tokyo Mendekor di New Delhi Namanya Radela Decoration Di sana Desainnya Dikirim lewat Digital Digital Tapi pengerjaannya Kita cari Mitra yang ada Di New Delhi Mitra yang ada Di Mekah Tapi desainnya Desain kita Siapa tahu Ada orang Amerika Yang suka dengan Desain kultural Jawa Lalu Kita lah Yang mendesinkan Kesana Kita cari Mitra di sana Untuk Harga masang Berapa Lalu lewat Google Meet Atau Zoom Kita arahkan Ini agak ke kiri Ini agak ke kanan Bisa Jadi Radela Decoration Itu bisa menjangkau kan Secara inovatif Bisa Mendekor di Jakarta Di Singapura Tanpa harus ke sana Tanpa harus ke sana Karena kan dunia sekarang Dunia link Link Pekerjaan juga Link Nah Kita bisa Meng-hire Meng-hire Itu lewat Aplikasi Kontributor Aplikasi Pekerjaan Dan di sana Ada jutaan orang Yang siap Untuk bekerja Jadi Banyak orang Jawa Orang kita Di Indonesia Yang bekerja Perusahaan Amerika Perusahaan Soviet Perusahaan ini Yang lewat Desa Di desa Iya benar Dia mendesinkan Apa Dia yang melakukan Lalu dibayar oleh sana Nggak kepikir sampai ke sana Waduh Kalau sampai ke mancanegara Belum kepikir sih Tapi Sampai saat ini Masih skala Jawa Timur Mungkin kepikirannya itu Masih Itu sih Kemarin itu Dekor di Ngresik Nah itu bisa Ngeling di situ Bisa link Bisa ngeling Alhamdulillah Kan sekarang orang seleranya Selera internasional juga Jadi ada Orang sini Pengen didekorkan Gaya Tokyo Gaya Jepang Ya kenapa Dia tidak decoration Dekoration Jepang saja Lalu yang harap Anak-anak sini Dia dipandu oleh Dunia maya Bisa itu Bisa Itu yang Dekoration Sedangkan yang online Juga didigitalkan Digitalkan jumlah Kuantitas Digitalkan kualitasnya Promosinya Jangkauannya Dan tentu Banyaknya barang Iya benar Kalau saat ini sih Saya membuka Di Tiga marketplace Sebut merek Nggak apa-apa Oh jangan Jangan-jangan sepenuhnya Ini belum ada sponsornya Oke Mungkin next time lah Dari tiga marketplace ini Saya Ya Mungkin ada dua marketplace ini ya Yang hidup Yang satu ini Masih saya pelajari Kenapa sih kok Bisa sepi gitu Kalau yang dua ini Alhamdulillah Lancar Lancar sekali sih Itu tiap hari Dicek pak Iya tiap hari Dicek ya Toko online nya itu Iya tiap hari Tapi kalau untuk packingannya Itu saya waktui Dari Ya pagi Istilahnya dua jam Dua jam Packing Packing Kalau sudah nanti Sisanya nanti bisa upload Atau kegiatan yang lain Sisanya ngunggah Ngunggah gitu Ngirim Ngirim Terus setelah itu Kontrol babersok Setelah itu Cek Dekor Ada yang pesan atau enggak Nah kemarin itu Saya kan update Tentang online shop saya Sekalian promosi kan ya Gitu ternyata banyak teman-teman Yang bilang Duh kok bisa laku ya Kenapa kok bisa laku Padahal baru satu bulan gitu Nah itu Ya jujur saja Sebelumnya saya minta nasihat dari Kak Yatno ini Gimana sih Agar bisa Menjangkau Semua kalangan Atau semua Customer itu Dari sebar Ranjau ya Ilmu resebaran jauh Jadi semakin banyak barang Semakin banyak yang Dijangkau Seperti itu ya Luar biasa Apa pesan untuk Anak-anak muda Pesan saya sih Tetap inovasi Seperti tadi Dan kreatif Tentu saja Soalnya kalau tidak Inovasi dan kreatif Kita akan ketinggalan zaman Apalagi sekarang Zaman cepat sekali Berubah Dari era Ya era 2000-an Terus 2010 Terus sekarang itu Cepat sekali Jadi kita harus Mengikuti sih Kita yang beradaptasi Istilahnya Ini anak zaman sekarang Dengan bapaknya Bilang Kak Bilang Pak Kadang bilang Anda Nggak apa-apa Karena dunia Milenial Terus saran untuk Studio Kayak Waduh Udah bagus ini Udah kayak Close the door Seperti itu Udah bagus sih Terus Apa lagi sarannya Kalau saran saya sih Mungkin itu ya Ornamennya Ditambah sedikit Sama Tapi udah bagus Semua sih Udah mantap sih Tinggal Mengundang Bintang tamu yang Ya artis-artis Atau gitulah Semoga lah ya Kak Yatno Bintang Siap-siap Saya sudah pesen Nama Atta Halilintar Sama Anang Jadi Nanti Kak Yatno Bintang Akan kejember Temu dengan Atta Halilintar Dan Anang Mudah-mudahan Kak Yatno Bintang Bagus lah Terus berkembang Terus berkembang Waru biasa Tapi kalau saya lihat Saya penggemar Kak Yatno Bintang ya Dari kecil kayaknya Kalau saya lihat sih Ya memang Ada perkembangan sih Dari pertama Munulog Terus sampai ke podcast Mungkin nanti ada inovasi-inovasi lagi Sepertinya Ada inovasi lagi ya Pastinya Ya nanti kita sarankan Sutradaranya ini Dan nonton kita Dia bisa inovasi Baik Saya pikir itu Terima kasih Mas Dika Sampai disini Pertemuan kita Bincang-bincang Anak-bapak Bapak-anak Gak tau yang dibincangkan apa Saling menasehati Luar biasa Sampai disini Salam Kak Yatno Bintang Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa